Kepada petugas, dirinya mengaku hanya kurir yang diperintahkan untuk mengambil paket di kantor pos oleh seseorang. Dirinya tidak tahu kalau barang yang akan diambilnya merupakan paket diriksi sabun. Di kantor delivery itu, kami temukan bahwa yang menerima paket ini adalah A. A ini ternyata bukan pemiliknya. A ini adalah diminta juga. Barang ini nanti dikirim oleh A itu akan dikirim kepada S. Petugas kemudian meminta kurir sabun ini menghubungi seseorang yang akan mengambil paket tersebut dan membuat janji bertemu di tempat yang telah disepakati. Kita perlu membuat penyataan. Ya sudah. Sudah, sudah selesai. Sudah. Tidak akan ada yang tidak. Tidak akan ada yang tidak. Sama. Ya, kita akan ada yang sakit. Tidak harus tidak. 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 Tidak, dias. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Kemudian petugas bersama kurir menuju lokasi yang telah ditentukan Tanpa ada curiga, penerima paket berkomunikasi dengan kurir melalui handphone Setelah jembatan ada? Ada hotel Berarti kelewasan, eh udah di ngerempatan BP kita lurus Tadi katanya obang di... Berarti gue ke sana? Berarti gue ke ini? Ke tempat tetap Kenapa? Setelah tiba di lokasi Petugas langsung memasukkan tersangka pemilik barang ke dalam taksi Yang telah disewa oleh petugas Lu bikin senormal mungkin Nanti kalau ada yang hubungin, komunikasi Seakan-akan barang normal Lu udah ngambil barangnya Ikuti petugas, suruh ngapain? Setelah lu ambil, jujur Saya, kalau dia julir, bos Paling ingat saya belum beritahu Belum berpintah lagi kan? Setelah merimau barang ya Tinggal lu juga Saya juga di luar luar kasteng, bos Ini nanti di mana? Bagaimana? Belum dilapas juga di luar, bos Orangnya saya gak tau Tinggal di mana, Pak? Saya di luar luar di Bintaro, Bando Kacang Hah? Bando Kacang? Tinggal kami siapa di sana? Siapa? Kau istri, barang saya mau dimanakan? Di sana ini saya bungu berita Iya, bungu berita dari siapa? Ini siapa? Saya baru bernahir Ini mana? Siapa? Saya giri Kerja lu apa? Saya sudah jupir Jupir apa? Saya sudah jupir Jupir yang sudah memilih Tugas pun melakukan pengembangan terhadap es Yang diduga mengetahui seluk-beluk kepemilikan sabu ini Dari hasil pengelolaan Pengelolaan informasi dari kondisi seperti ini Kami dapat bahwa Yang mengatur Yang mengatur Importasi tadi ini Importasi atau penyelundupan metafetamin itu adalah KA dan SA Yang ada di Lapas Berdasarkan informasi tadi Bahwa sebenarnya jaringan internasional ini adalah jaringan internasional dari RRT Tapi kita juga menangkap Di Bali Berdasarkan informasi tadi Kita satu orang warga negara RRT Itu kita tangkap Dan dialah yang melaksanakan importasi untuk barang tadi Dari hasil penyelidikan dan pengembangan kasus yang dilakukan petugas Berhasil disita 0,8 kg sabu dalam sepidol 1,06 kg sabu dalam piston Berbentuk besi silinder 0,4 kg sabu dalam kemasan mie instan Dan 71 kg sabu dalam pompa udara Saat ini 9 orang pelaku Yang terdiri dari 2 orang warga negara asing Dan 6 orang warga negara Indonesia Diserahkan pada pihak kepolisian Ancaman bagi pelaku Pembawaan Narkotika Itu diatur pada Undang-Undang 35 tahun 2009 Tentang narkotika Dimana kalau dia membawa lebih dari 5 gram Maka ancaman maksimalnya adalah hukuman mati Saya bawa ke atasan saya dulu Enggak, kita enggak tahan Bu Kita enggak tahan Bu Iya, kita enggak tahan Kita cuma pastikan Bu Kita cuma pastikan Kalau ini ada resepnya Kita mau cek dulu Bu Kita cek dulu obatnya Enggak akan ditahan? Bapak, saya bawa ketemu sama atasan saya dulu Pak ya Bapak, saya bawa ketemu sama atasan saya dulu Pak ya